Setan sangat berambisi untuk menjerumuskan seorang muslim agar terperosok ke dalam salah satu lubang diantara dua lubang kesalahan yaitu pertama menjadikannya beramal soleh namun disertai dengan ria dan sumah ingin dipuji dan didengar orang lain sehingga dia tidak ikhlas dalam beramal karena Allah Azza wa Jal atau yang kedua menjadikannya tidak beramal soleh sama sekali agar dia tidak mendapatkan pahala apa-apa terkadang setan membisikkan kepada seorang muslim agar meninggalkan ketaatan dengan alasan takut ria seperti meninggalkan sedekah secara terang-terangan misalkan karena khawatir terjangkit oleh penyakit ria hal ini tentunya merupakan salah satu pintu besar bagi setan untuk mengelabuhi manusia yang patut untuk diwaspadai oleh setiap muslim maka sudah seharusnya seorang muslim yang jujur dalam niatnya tidak akan menghiraukan apa yang setan bisikan ke dalam pikirannya berupa was-was yang membuatnya meninggalkan ketaatan dengan alasan takut terjatuh kepada ria karena hati yang tulus dari seorang mu'min dan jujur dalam beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala akan sama baginya antara beramal secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam sanubari bahwa ria termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh setiap muslim namun yang menjadi catatan disini tidak boleh seorang mu'min lelaki ataupun wanita meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka berupa ketaatan seperti berda'wah atau beramar ma'ruf nahi mungkar hanya karena alasan takut ria sebab sikap seperti ini merupakan tipu muslihat setan untuk membuat manusia meninggalkan ketaatan sehingga dia tidak berda'wah dan tidak juga beramar ma'ruf nahi mungkar maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah menjauhi tipu daya dan bisikan setan semacam ini dan tidak menghiraukannya sama sekali bahkan yang wajib baginya adalah tetap berusaha untuk menasehati saudara-saudarinya bila ia mendapati mereka bermalas-malasan dalam mengerjakan kewajiban atau bermudah-mudahan dalam mengerjakan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan cukuplah baginya bahwa Allah azza wa jal mengetahui apa yang ada di dalam hatinya dari ketulusan dan keinginan baik untuk para hambanya Nabi tercinta kita s.a.w. dahulu pernah bersabda mengatakan sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh balasan tergantung apa yang diniatkan oleh hatinya barang siapa yang berhijrah karena Allah azza wa jal dan rasulnya maka balasan hijrahnya akan mendapatkan keridoan Allah dan rasulnya dan barang siapa yang berhijrah karena harta atau kemegahan dunia yang dia harapkan atau karena sosok seorang wanita yang dia ingin menikahinya maka balasan hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dia niatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim selamat menikmati